Halo cofrens, pada soal ini membahas tentang laju reaksi, di mana pada reaksi 2SO2 yang direaksikan dengan O2 menghasilkan 2SO3 sehingga diperoleh data hasil percobaan. Dan data tersebut ditentukan order reaksi terhadap konsentrasi SO2 dan konsentrasi O2, dan bersama laju reaksi serta harga tetapal laju reaksi. Pada bagian A, yang ditanyakan adalah order reaksi terhadap konsentrasi SO2 dan konsentrasi O2. Order reaksi yaitu banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Dapat dimisalkan order reaksi untuk SO2 adalah X, dan untuk O2 adalah Y. Kemudian untuk mencari order reaksi dilakukan perbandingan laju reaksi. Untuk mencari order reaksi SO2 digunakan percobaan 1 dan 2, karena konsentrasi O2 pada percobaan 1 dan 2 yaitu sama 0,02 M. P1 per P2 sama dengan K dikali SO2 berpangkat X dikali konsentrasi O2 berpangkat Y, per K dikali konsentrasi O2 berpangkat Y. dikali konsentrasi O2 berpangkat Y. Maka 0,4 kali 10 pangkat Y per 1,6 kali 10 pangkat Y, sama dengan K dikali 0,04 x dikali 0,02 berpangkat Y per K dikali 0,08 berpangkat X kali 0,02 berpangkat Y. Sehingga 1 per 4 sama dengan 1 per 2 berpangkat X, maka dapatkan X sama dengan 2. Untuk order reaksi O2 digunakan percobaan 4 dan 5, karena konsentrasi SO2 pada percobaan 4 dan 5 sama yaitu 0,08. Maka dilakukan perbandingan laju reaksi yaitu P4 per P5 sama dengan K dikali SO2 berpangkat X dikali konsentrasi O2 berpangkat Y, per K dikali konsentrasi SO2 berpangkat X dikali konsentrasi O2 berpangkat Y. Maka 9,6 x 10 pangkat M6 berpangkat 2,4 x 10 pangkat M6 sama dengan K dikali 0,08 berpangkat X dikali 0,08 berpangkat Y, sehingga 4 sama dengan 4 berpangkat Y, maka Y sama dengan 1. Kemudian persamaan laju reaksi dimana persamaan laju reaksi yaitu laju reaksi sama dengan harga tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi A berpangkat orde reaksi dikali konsentrasi B yang berpangkat orde reaksi. Sehingga persamaan laju reaksinya yaitu B sama dengan K dikali konsentrasi SO2 berpangkat 2 kali konsentrasi O2. Kemudian yang bagian C yang ditanyakan adalah harga tetapan laju reaksi. Harga tetapan laju reaksi dapat ditentukan dari persamaan laju reaksi. Dapat digunakan data hasil percobaan mana saja karena nilai Knya sama. B sama dengan K dikali konsentrasi SO2 berpangkat 2 kali konsentrasi O2. Untuk percobaan pertama yaitu 0,4 kali 10 pangkat min 6 mol pangkat min 1 detik pangkat min 1 sama dengan K dikali 0,04 mol per liter berpangkat 2 kali 0,02 mol per liter. Maka dapatkan K sama dengan 0,04 kali 10 pangkat min 6 per 3,2 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 12,5 mol pangkat min 2 liter pangkat 2 detik pangkat min 1. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.